Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan pergi ke pegunungan untuk berlatih ilmu pedang di siang hari dan berlatih seni panjang umur di malam hari. Kadang-kadang, dia pergi ke olah misi untuk memperbaiki pedang panjangnya dan mendapatkan poin kontribusi. Hari-hari ini berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Suasana di sekte luar juga berubah dengan tenang. Banyak murid telah kembali dari Gunung Taihang untuk mempersiapkan uji coba sekte dalam. Hanya dengan memasuki sekte dalam seseorang dapat dianggap sebagai murid sejati dari sekte langit hitam. Di dalam, seseorang tidak hanya dapat mempelajari seni bela diri yang mendalam, tetapi seseorang juga dapat menerima bimbingan dari para kultifator tingkat tinggi. Selain semua jenis sumber daya budidaya yang kaya, semua murid sekte luar tidak sabar untuk masuk ke sekte dalam. Pada saat yang sama, daftar peringkat sekte luar baru dirilis. Banyak murid sekte luar telah mendiskusikan masalah ini dan memeriksa peringkat mereka sendiri beberapa hari ini. Daftar peringkat sekte luar hanya menempati peringkat 500 teratas. Itu didasarkan pada budidaya murid dan kinerja sehari-hari untuk memperkirakan kekuatan tempur mereka. Tidak ada yang tahu siapa yang membuat daftar ini. Suatu ketika ada seorang murid yang tidak puas dengan peringkat yang lebih rendah dan menantang murid yang peringkatnya lebih tinggi. Hasilnya adalah kekalahan telak, kecuali ratusan kasus seperti itu, hasil akhirnya sama dengan daftar peringkat. Baru pada saat itulah murid sekte luar menerima daftar peringkat dan menggunakannya sebagai sarana penting untuk memahami kekuatan orang lain. Di lapangan latihan ketiga, He Sao Bing melihat buklet indah di tangannya dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Buklet ini adalah daftar peringkat sekte luar. Itu sangat indah, tapi sama sekali tidak menarik minat He Sao Bing. Hah, dia menutup buklet itu erat-erat dan meremukannya di tangannya. Segera, daftar nama itu menjadi tumpukan debu. Ini terlalu banyak, beraninya mereka menurunkan peringkatku. Mata He Sao Bing terbakar amarah. Dia awalnya menduduki peringkat ke-100 dalam daftar peringkat, yang merupakan salah satu murid teratas. Siapa sangka dia akan menduduki peringkat 101 kali ini? Meski hanya perbedaan satu tempat, namun makna dibaliknya sangat berbeda. Di antara puluhan ribu murid sekte luar, 100 teratas adalah murid teratas. Mereka adalah para jenius di Eselon 1 dan akan dihargai secara khusus setelah memasuki sekte dalam. Sekarang dia berada di peringkat 101, dia adalah murid Eselon 2. Statusnya sangat berbeda. Orang yang menggantikannya di posisi ke-100 adalah murid sekte luar baru bernama Lin Suan. Bagaimana bisa seorang murid kecil yang baru saja bergabung dengan sekte luar bisa masuk peringkat 100 teratas? Saya menolak untuk menerima ini. He Sao Bing mengepalkan pedang panjang di tangannya. Sao Bing, tenanglah. Seorang murid yang agak gemuk di sampingnya berkata, saya pernah mendengar tentang Lin Suan ini sebelumnya. Baru-baru ini, dia berada dalam kekacauan besar dengan kelompok kekuatan ilahi. Dikatakan bahwa dia telah mengalahkan banyak murid kelompok kekuatan ilahi secara berturut-turut. Dia harus punya kekuatan. Terus, kamu pikir aku akan kalah juga? He Sao Bing berkata dengan marah. Sekte luar dari sekte langit hitam sangat besar, dan ada banyak murid. Tidak semua orang mengenal Lin Suan, dan dengan begitu banyak hal yang terjadi setiap hari, mereka sudah lama melupakan nama seorang murid muda. Bukannya aku takut kamu akan kalah, tapi itu tidak perlu dilakukan. Tidak bisakah kamu mengalahkannya secara adil selama seleksi pengadilan negeri? He Sao Bing tidak mengatakan apa-apa, tetapi cahaya dingin muncul di matanya dari waktu ke waktu. Lapangan latihan seni bela diri ketujuh, sudut barat laut. Lin Suan memegang pedang besar api merah dan berlatih dengan cermat. Ini adalah teknik pedang baru yang dia pelajari, teknik pedang Lonelli Mountain. Itu adalah seni bela diri peringkat kuning kelas menengah. Teknik pedang ini berbeda dari yang dipelajari Lin Suan di masa lalu. Ia tidak dikenal karena kecepatannya, melainkan karena jenisnya yang berat dan bertenaga. Kecepatannya sangat lambat, dan setiap serangan dipenuhi kekuatan. Suara mendesing, suara mendesing. Lin Suan merasa sangat baik ketika dia mengacungkan gerakan luas. Dia telah mempelajari teknik pedang cepat di masa lalu, tapi sekarang dia berlatih teknik pedang lambat, dia mendapat pemahaman baru. Teknik pedang Lonelli Mountain ini berfokus pada stabilitas, akurasi, dan kekejaman. Meski lambat, selama waktunya tepat, ia pasti bisa membunuh dalam satu serangan. Setelah latihan pedang lambat hari ini, pemahaman Lin Suan tentang waktu dalam pertempuran jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pedang cepat adalah tentang mengambil inisiatif dan mengendalikan musuh terlebih dahulu, sedangkan pedang lambat adalah tentang memanfaatkan kesalahan lawan atau menciptakan kesalahan. Dengan kombinasi cepat dan lambat, teknik pedang Lin Suan telah melampaui masa lalu. Saat Lin Suan tenggelam dalam teknik pedang, seorang pemuda berjalan ke arahnya. Dia kurus, bermata besar, dan tatapannya dingin. Kamu Lin Suan, nada suara pemuda itu tidak ramah. Itu benar, Lin Suan berdiri dengan pedangnya dan bertanya, ada apa? Kalahkan kamu dan ambil kembali peringkatku yang sah. Pemuda itu adalah He Shaobing. Lin Suan sedikit bingung, peringkat berapa? Berhentilah bersikap bodoh. Kamu hanya perlu memberitahuku jika kamu menerima tantangan ini. Teriak He Shaobing. Teriakan He Shaobing menyebabkan murid-murid di sekitarnya yang sedang berlatih seni bela diri menoleh ke belakang. Pada saat ini, seorang pemuda yang agak gemuk berlari dari jauh. Dia meraih tangan He Shaobing dan berkata, Shaobing, ayo pergi. Lili kecil, jangan khawatirkan aku. Aku harus mengalahkannya hari ini. He Shaobing berkata dengan keras. Orang lemah tidak pantas mendapat tempat itu. Apa yang sedang terjadi? Seseorang di dekatnya bertanya. Kamu tidak tahu, tempat ke-seratus He Shaobing direbut oleh anak itu. Seseorang diam-diam menunjuk ke arah Lin Suan. Pantas saja dia marah. Seorang anak yang baru saja memasuki sekte luar memanjat kepalanya. Kalau itu aku, aku juga akan cemas. Lin Suan menajamkan telinganya dan sedikit mengerti. Karena kamu ingin bertarung, lakukanlah. Lin Suan ingin memverifikasi teknik pedang Lonelli Mountain. Huh. He Shaobing mengertakan gigi dan berkata, Sebaiknya kamu menggunakan kekuatan penuhmu, Atau kamu akan kalah telak. Dengan membalikkan telapak tangannya, Dia mengeluarkan Arai Dis dan mengirimkan energi roh dengan kedua tangannya. Bendera hijau besar berkibar tertiup angin dan dengan bunyi dentang, Bendera itu menusuk ke tanah dan membentuk arena kecil. Pertempuran bendera Arai. Lin Suan tidak asing dengan itu. Dia telah bertarung dalam kompetisi ini dengan murid-murid grup Sen Wei sebelumnya. Segera, dia mengeluarkan pedang besar api merah Dan berjalan ke dalam bendera susunan sambil tersenyum malas. He Shaobing mendengus dingin dan dengan gerakan tubuhnya, dia masuk. Para murid di sekitarnya menghentikan apa yang mereka lakukan dan berkumpul. Murid bernama Little Wei menunggu dengan sepasang mata besar Dan memperhatikan dengan gugup. Ayo, Lin Suan memegang pedang besar api merah di depan dadanya Dan berdiri dengan penuh perhatian. Membelanjakan. Kilatan cahaya dingin meledak dan mengeluarkan suara tergesa-gesa. Tubuh He Shaobing bergoyang dan dia dengan cepat menyerang ke depan. Pedang panjang di pinggangnya bersinar dengan cahaya dingin. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di samping Lin Suan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjang itu menerkam seperti ular berbisa. Kecepatannya sangat cepat sehingga menarik perhatian semua orang. Aliran pedang cepat, Lin Suan mengangkat alisnya. Dengan sedikit gerakan kakinya, dia menyesuaikan tubuhnya dan pada saat yang sama mengirimkan pedang besar di tangannya, mencegat gerakan pedang He Shaobing. Ding-ding-ding. Pedang panjang He Shaobing berbenturan dengan tubuh pedang besar api merah dan mengeluarkan suara yang tajam. Setelah serangannya gagal, dia mengangkat pedangnya dan menyerang kepala Lin Suan. Ujung pedangnya memancarkan cahaya dingin. Lengan Lin Suan tersapu dan pedang besar api merah tersapu. Kekuatan besar memaksa He Shaobing menghentikan gerakan pedangnya dan mundur untuk menyelamatkan nyawanya. Dengan kemunduran ini, dia segera mengungkapkan kekurangannya. Pedang besar Lin Suan bergetar dan menusuk. 42. He Shaobing mundur ketakutan, tapi pedang Lin Suan lebih cepat darinya. Lampu merah cemerlang melintas, secepat kilat, memukau semua orang. Ketika semua orang sadar kembali, mereka menyadari bahwa pedang api merah Lin Suan ditekan ke dada He Shaobing. Hanya dengan sedikit kekuatan, itu akan menembus jantungnya. He Shaobing tidak berani bergerak. Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Pedang yang sangat cepat. Kontrol yang sangat tepat. Ada juga pakar yang masuk dalam seratus besar bidang seni bela diri. Ketika mereka melihat pertempuran seperti itu, mereka tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Kekuatan Lin Suan berada di atas ekspektasi mereka. Seberapa besar kepercayaan diri yang dia perlukan untuk berani mengincar titik vital seperti jantung. Kita harus tahu bahwa pembunuhan tidak diperbolehkan di sekte tersebut, terutama bagi elit seperti He Shaobing yang bisa menjadi murid sekte dalam. Dia tidak diperbolehkan dibunuh tanpa alasan. Lin Suan sebenarnya berani mengincar jantung lawannya saat bertanding. Artinya, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengendalikannya dengan baik. Di bawah kecepatan dan kekuatan seperti itu, tiba-tiba menarik suatu gerakan tanpa kesalahan apapun adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh para murid yang menyaksikannya. Ah, aku kalah, kata He Shaobing dengan sedih. Suara mendesing. Lin Suan menyingkirkan pedang api merahnya dan meninggalkan arena bendera susunan. Teknik pedangmu tidak buruk, tapi pemahamanmu tentang waktu tidak terlalu bagus. Kamu perlu berlatih dalam pertarungan sesungguhnya. Hah. He Shaobing tercengang. Lin Suan memberinya petunjuk. Dia menggaruk kepalanya. Lin Suan benar. Dia jarang berburu binatang buas, dan dia jarang berdebat dengan sesama muridnya. Seringkali, dia menghabiskan waktunya untuk berkultivasi sendiri. Terima kasih banyak. He Shaobing berkata dengan serius, kekuatanmu cukup untuk masuk seratus besar. Aku terlalu impulsif kali ini. Seratus teratas. Lin Suan bertanya, berapa seratus teratas? Saya benar-benar tidak tahu mengapa Anda bertengkar dengan saya. Karena ini, pemuda gemuk bernama Little Wei berjalan maju dan menyerahkan daftar nama kepada Lin Suan. Peringkat Sekte Luar, Lin Suan penasaran dengan hasilnya dan dengan cepat memeriksanya. Peringkat pertama adalah seorang murid bernama Sangguan Liu Yun, diikuti oleh Jiang Yulong, Duan Fei, dan yang lainnya. Lin Suan menemukan namanya di posisi ke-100, dan kemudian nama He Shaobing di posisi ke-101. Baru pada saat itulah dia mengerti apa yang telah terjadi. Mata orang berpangkat ini sangat tajam. Aku benar-benar melebih-lebihkan diriku sendiri. He Shaobing mengejek dirinya sendiri. Bukan apa-apa. Jangan khawatir. Percayalah pada dirimu sendiri. Lin Suan tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa dia hanya memiliki kekuatan di posisi ke-100. Tujuannya adalah mendapatkan tempat pertama. Apa? Mata He Shaobing membelalak. Lin Suan ini sepertinya tidak mempercayai peringkat di papan peringkat. Mereka berdua ragu-ragu untuk waktu yang lama, tapi pada akhirnya, mereka tidak mengatakan apapun. Kamu selalu bisa menemukanku untuk bertanding di masa depan. Lin Suan menepuk bahu He Shaobing. He Shaobing tertegun sejenak, lalu berkata dengan gembira, Ya, saya pasti akan meningkatkannya lain kali. Dengan itu, dia pergi bersama teman baiknya Xiao Wei. Shaobing, Lin Suan ini sepertinya berbeda dari yang lain. Kata Xiao Wei. Ya, saya merasa dia pastinya bukan hanya berada di posisi ke-100. Saya sangat berharap seseorang dapat mematahkan kutukan peringkat tersebut. Mata He Shaobing dipenuhi dengan antisipasi. Ketika pemuda di sekitarnya melihat bahwa Lin Suan tidak sombong setelah menang dan bahkan memberikan beberapa petunjuk kepada lawannya, mereka segera memandangnya dengan pandangan baru. Selain para murid dari tiga faksi utama yang tertawa dengan jijik, para murid yang tidak bergabung dengan kelompok manapun memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Lin Suan. Lin Suan, Kan, Namaku Guan Yunfei. Aku ingin tahu apakah aku bisa berdebat denganmu. Tidak lama kemudian, seorang murid naik untuk menantangnya. Lin Suan dengan senang hati menerimanya. Menurutnya, berkultivasi dalam pengasingan tidak secepat peningkatan dalam pertarungan sebenarnya. Setelah Guan Yunfei, banyak murid datang untuk berdebat dengan Lin Suan. Ada dua alasan. Pertama, ilmu pedang Lin Suan sangat brilian. Mereka bisa belajar banyak dari bertarung dengannya. Kedua, serangannya sangat akurat. Mereka yang bertarung dengannya tidak perlu khawatir akan terluka. Segera, satu hari berlalu, Lin Suan bertarung dengan selusin pemuda satu per satu. Akhirnya, dia duduk di lapangan pencak silat untuk beristirahat. Matahari terbenam di barat. Perasaan senang sesudahnya menyinari bidang seni bela diri seolah-olah ditutupi dengan lapisan kain kas emas. Kaka Suan, apakah kamu bahkan manusia? Kamu seperti monster. Setelah bertarung dalam banyak pertempuran, kamu sebenarnya tidak lelah sama sekali. Guan Yunfei berkata dengan iri. Benar, kita semua kelelahan, tapi kamu malah bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Lin Suan tertawa. Ketika seni rahasia umur panjang miliknya membuka pembuluh darah spiritual kelima, secara bertahap ia mengungkapkan kekuatannya. Meskipun budidayanya masih pada tahap kelima tahap kondensasi meridian, energi spiritualnya dua kali lipat dari ksatria spiritual tahap kelima pada umumnya. Itu bahkan lebih dari seorang ksatria spiritual tingkat willow biasa. Ini sangat meningkatkan durasi pertarungannya. Kaka Suan, bagaimana kalau kita bertarung lagi besok? Para pemuda bertanya dengan penuh harap. Oke tidak masalah. Lin Suan kebetulan ingin berlatih langkah bayangan menuju tahap kesuksesan besar, jadi dia langsung menyetujuinya. Di bawah sinar matahari terbenam, para pemuda dengan cepat berlari menuju area asrama. Saat hari seleksi sekte dalam semakin dekat, jumlah murid yang pergi ke olah misi untuk mengambil misi berkurang. Chen Dazeng akhirnya memiliki waktu senggang. Ai, aku sangat iri pada mereka yang bisa masuk ke sekte dalam. Chen Dazeng mulai mengatur informasinya. Maaf, kakak, bolehkah saya mengeluarkan misi? Suara lemah terdengar. Apa, suaranya terlalu lembut, sehingga Chen Dazeng tidak mendengarnya dengan jelas. Maaf, saya ingin mengeluarkan misi. Kali ini suaranya sedikit lebih keras, namun masih seperti dengungan nyamuk. Chen Dazeng tanpa daya berbalik dan menemukan bahwa sebenarnya itu adalah seorang gadis muda yang berdiri di depannya. Dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut hitam legam dan sepasang mata yang seperti permata. Karena rasa malu, ada sedikit rona merah di wajahnya yang cantik. Dia memiliki penampilan yang lemah dan tidak berdaya. Oh, tentu. Misi apa yang ingin kamu keluarkan? Chen Dazeng sepertinya belum pernah melihat murid selembut ini sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi. Gadis muda itu dengan malu-malu menundukkan kepalanya dan bergumam, pedang panjangku patah. Aku ingin memperbaikinya. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan pedang panjang di tangannya. Chen Dazeng melihatnya sekilas, lalu berkata, mengapa kamu tidak meninggalkannya di sini dulu? Saya akan mengeluarkan misinya untuk Anda. Jika sudah diperbaiki, saya akan memberi tahu Anda. Namun, akan ada biaya penanganan dan biaya misi. Ah, gadis muda itu sepertinya tidak berpikir itu akan merepotkan. Dia berbisik, kalau begitu, lupakan saja. Gadis muda itu dengan lembut menyingkirkan pedang panjangnya, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Hei, tunggu sebentar. Chen Dazeng menghela nafas. Dia segera menulis sebaris kata di selembar kertas putih dan menyerahkannya. Jika kamu ingin memperbaiki pedang panjangmu, carilah dia. Di seluruh sekte luar, aku khawatir hanya dia yang bisa memperbaiki senjata mu. Gadis muda itu mengambil secarik kertas dan dengan penasaran melihatnya. Dia menemukan bahwa itu adalah murid asrama murid sekte luar. Dia mengucapkan terima kasih, lalu menundukkan kepalanya dan pergi. Saat itu tengah hari dan matahari tepat. Lin Xuan tidak pergi ke dojo hari ini. Dia perlu mencerna apa yang diperolehnya dari budidaya beberapa hari terakhir dan menguji hasil budidayanya. Yang pertama adalah seni pedang gerakan guntur. Tahap pertama sudah mencapai tahap penguasaan besar, tahap kedua sudah mencapai tahap penguasaan kecil dan akan segera mencapai penguasaan besar. Seni pedang Lonelli Mountain telah mencapai tahap kesempurnaan, langkah bayangan berkedip telah mencapai penguasaan yang luar biasa, dan rahasia tempering tubuh Giyok Emas telah mencapai penguasaan yang luar biasa. Saat ini, dia bisa sepenuhnya menekan ksatria roh tingkat kelima hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya. Bagus sekali, seni bela diri di tangannya kurang lebih dipraktikkan. Langkah selanjutnya adalah menerobos ke tingkat ke enam ningmai. Mata Lin Xuan dipenuhi dengan keyakinan. Dong Dong Dong. Serangkaian ketukan pelan terdengar, memecah kesunyian ruangan kecil itu. 43. Lin Xuan mendorong pintu hingga terbuka dan menemukan seorang gadis asing berdiri di luar. Anda, Lin Xuan berpikir sejenak dan menyadari bahwa dia tidak mengenal gadis itu. Permisi, apakah kamu tahu cara memperbaiki senjata? Kata gadis itu dengan wajah merah. Kakak senior dari balai misi mengirim saya ke sini. Dia berkata bahwa hanya Anda yang dapat memperbaikinya. Chen Dazeng. Lin Xuan tercerahkan. Ada lebih banyak poin kontribusi yang bisa diperoleh. Masuk, katanya sambil tersenyum. Gadis itu tersipu saat dia masuk ke gubuk Lin Xuan. Kemudian, dia berdiri di sana dengan gugup, tidak yakin di mana harus meletakkan tangannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencengkeram ujung bajunya rat-rat. Keluarkan senjatamu dan biarkan aku melihatnya. Lin Xuan duduk dan tampak seperti dia sedang bekerja dengan serius. Gadis itu menyerahkan pedang di pinggangnya dan melihatnya dengan gugup. Matanya yang hitam seperti permata tidak berkedip, takut dia melewatkan sesuatu. Lin Xuan memperhatikan dengan cermat dan menyadari bahwa itu bukan pedang biasa, tapi artefak berharga. Ada prasasti yang terukir di atasnya, tapi diblokir. Itu sebenarnya artefak yang berharga. Dari kelihatannya, gadis ini bukanlah orang biasa. Saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dalam hati, Paman pemabuk, inilah waktunya kamu bersinar. Xiao Xuan si, apa yang kamu lakukan sekarang? Tuan Alkohol berkata terus terang. He he, apa kamu tidak tahu cara memelihara pedang? Kenapa kamu tidak mengajariku? Kata Lin Xuan. Tuan Alkohol memutar matanya. Tidakkah kamu selalu menyombongkan diri bahwa kamu adalah murid dari Swatpul Manor dan bahwa kamu memiliki pencapaian tinggi dalam pemeliharaan senjata? Mengapa kamu tertarik dengan teknikku? Lin Xuan mencerca dalam hati. Agar gadis ini memiliki artefak berharga, kemungkinan besar dia memiliki identitas khusus. Dia tidak ingin mengungkap identitasnya dalam teknik pemeliharaan senjata seperti yang terjadi pada Penatua Fang. Namun, dia tidak akan memberitahu Lord Alkohol tentang hal itu. Bukankah kamu menyebut dirimu pedang absolut? Apakah kamu berbohong? Lin Xuan mengerutkan bibirnya. Omong kosong. Nak, beraninya kamu meragukanku. Lord Alkohol tahu apa yang sedang dilakukan Lin Xuan, tapi dia berkata dengan marah, saya akan memberitahu Anda apa itu teknik pemeliharaan senjata yang sebenarnya. Suara Lord Alkohol dipenuhi amarah, tapi hatinya berbunga-bunga karena gembira. Haha, siau suansi, warisi mantelku dan tingkatkan keterampilan menulisku ke tingkat yang lebih tinggi. Dengarkan. Teknik prasastiku tidak hanya bisa mengolah senjata, tapi setelah kamu menguasainya, teknik itu juga bisa meningkatkan kualitas senjata. Bahkan mungkin kamu bisa menyempurnakan senjata. Lord Alkohol mulai memberikan teknik pamungkasnya. Ketika gadis muda itu melihat Lin Xuan telah lama terdiam, hatinya tenggelam. Dia berbisik, kakak senior, bisakah kamu memperbaikinya? Lin Xuan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Wajah gadis itu menunduk. Dia menggigit jarinya dan hendak mengumpulkan keberanian untuk mengambil kembali pedangnya ketika dia melihat Lin Xuan bergerak. Jari-jarinya yang ramping bergerak saat dia menggambar tanda aneh pada pedangnya. Selanjutnya, dia menjentikan pedangnya dari waktu ke waktu, menyebabkan pedang itu mengeluarkan suara yang tajam. Gerakan Lin Xuan sangat lincah. Ada pesona yang tak terlukiskan dalam gerakannya yang membuat orang mabuk dan tidak bisa melepaskan diri. Setelah waktu yang lama, Lin Xuan menjentikan pedangnya lagi dan menyelesaikan perbaikannya. Gadis muda itu terkejut ketika dia melihat Lin Xuan dengan wajah memerah. Sudah diperbaiki. Lin Xuan menyerahkan pedangnya. 30 poin kontribusi. Ah! Gadis itu terkejut sebelum dia mengerti. Namun, wajahnya menjadi lebih merah, seperti apel matang. Aku? Aku, gadis itu dengan gugup menggosok tangannya. Saya tidak memiliki banyak poin kontribusi. Kenapa aku tidak berhutang padamu dulu? Aku akan mengembalikannya padamu kalau sudah cukup. Bisik gadis itu. Lin Xuan sedikit mengernyit. Apakah tebakanku salah? Bukankah kamu pewaris generasi kedua yang kaya? Melihat ekspresi gadis itu sepertinya tidak berpura-pura, Lin Xuan tertawa. Aku hanya bercanda. Ini layanan gratis, tanpa biaya. Benar-benar, wajah memerah gadis itu bersinar. Dia berkata dengan gembira, Terima kasih, kakak senior. Jangan panggil aku kakak senior. Namaku Lin Xuan. Bagaimana denganmu? Yin Qingyi, kata gadis itu lembut. Yin Qingyi, Lin Xuan sedikit terkejut. Kamu dari asosiasi Qingyi? Tidak, tidak, itu hanya seseorang dengan nama yang sama. Gadis itu jelas terkejut. Jika kamu memiliki masalah dengan pedangmu di masa depan, datang dan temukan aku. Ini layanan gratis, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Yin Qingyi melirik Lin Xuan. Wajah kecilnya juga menunjukkan senyuman. Dia mengucapkan terima kasih lagi dan pergi. Lin Xuan berdiri di luar pintu, menatap punggung Yin Qingyi sambil tersenyum. Saat dia hendak kembali, seorang murid di sampingnya tiba-tiba menggodanya. Saudara Xuan, jika kamu tidak sanggup, kejar dia. Kejar dia, pantatku. Dia di sini untuk memperbaiki senjatanya. Lin Xuan dengan bercanda memarahi. Sial, saudara Xuan, Anda tahu cara memperbaiki senjata. Tetangga terdekat menjulurkan kepala. Semua pemuda ini tidak terafiliasi dan tidak bergabung dengan kelompok manapun. Namun, mereka sangat mengagumi Lin Xuan, jadi mereka menjadi akrab dengannya selama beberapa hari terakhir. Saudara Xuan, bantu saya melihatnya. Seseorang mengeluarkan senjatanya. Lin Xuan tidak menolak siapapun. Dia akrab dengan teknik prasasti Lord Alkohol. Dia menyadari bahwa teknik Lord Alkohol sangat unik. Itu bukanlah teknik umum yang umum, tapi efeknya sangat bagus. Paman, aku tidak menyangka kamu memiliki beberapa keterampilan. Lin Xuan memuji dalam hatinya. Siao Xuan si, panggil aku Tuan. Saya akan mengajari Anda keterampilan unik saya. Tuan Alkohol berkata dengan marah. Lin Xuan terdiam. Dalam beberapa hari, sebagian besar orang di distrik asrama mengetahui bahwa ada seorang pemuda yang tahu cara memperbaiki senjata di pondok distrik selatan 25. Banyak murid pergi ke sana karena kagum. Tiga hari sebelum pemilihan sekte dalam, sekelompok pemuda tiba di depan pondok Lin Xuan 25. Sial, itu adalah murid dari distrik timur. Murid-murid di dekatnya berbisik. Distrik timur berbeda dengan distrik selatan. Distrik selatan adalah milik rakyat jelata. Setiap orang memiliki gubuk yang bersebelahan. Selain itu, tidak ada yang lain. Distrik timur berbeda. Itu jelas merupakan tempat di mana hanya orang kaya dan berkuasa yang bisa tinggal. Ada halaman independen dengan ruang pelatihan khusus. Bahkan ada yang dilengkapi dengan penjaga hutan bambu. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh anak muda biasa. Sekelompok pemuda mengantar seorang gadis muda ke gubuk Lin Xuan dengan wajah arogan. Lin, cepat keluar. Seorang pemuda berteriak. Setelah berteriak beberapa kali, mereka menyadari bahwa tidak ada gerakan di gubuk di depan mereka. Pemuda itu dengan dingin mendengus dan membuka pintu. Gubuk itu kosong. Tidak ada seorang pun di dalam. Apakah kamu mencari saudara Xuan? Tetangga kiri Lin Xuan, Ding Xiaopeng, berkata, Tunggu sebentar. Saudara Xuan mungkin akan kembali pada siang hari. Apa? Anda ingin kami menunggunya? Orang-orang ini berkata dengan nada menghina. Nak, apakah kamu kenal dengan Lin Xuan ini? Cepat dan temukan dia. Waktu kita sangat berharga. Saudara Xuan berangkat pagi-pagi sekali. Saya tidak tahu ke mana dia pergi. Ding Xiaopeng berbisik. F. Cek kamu. Jika aku menyuruhmu mencarinya, maka carilah dia. Kenapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Pemuda itu menamparkan wajah Ding Xiaopeng. Tubuh Ding Xiaopeng terlempar. Dia menutupi wajahnya. Air mata kesakitan mengalir di matanya. Apa hakmu untuk memukulnya? Para pemuda di dekatnya tidak tahan lagi. Ayo, kamu ingin memberontak. Sekelompok pemuda dengan nada menghina berkata, Aku datang ke distrik selatanmu untuk memberimu wajah. Lin Xuan ini benar-benar berani membuat kita menunggunya. Dia sungguh ceroboh. Apa hakmu untuk memukulnya? Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara tentang saudara Suan? Para pemuda ini menolak menerimanya. Mereka semua masih muda dan bersemangat, jadi tentu saja mereka tidak bisa mentolerir hal semacam ini. Apa? Kamu tidak menerimanya? Pemuda itu tertawa, serang. Kalahkan mereka sampai mereka yakin. Segera, empat atau lima pemuda dari distrik timur menerkam ke depan. Lin Xuan pergi ke tempat Elder Fang di pagi hari untuk memperbaiki beberapa senjata dan mendapatkan banyak poin kontribusi. Dia menyenandungkan sedikit lagu saat kembali ke distrik selatan. Namun, dia menemukan suasananya agak aneh. Biasanya, saat ini, sekelompok orang ini seharusnya sudah keluar untuk mendiskusikan seni bela diri dengannya. Mengapa tidak ada yang keluar hari ini? Saat dia sedang berpikir, dia mendengar teriakan terkejut, saudara Suan telah kembali. 44. Kakak Suan kembali, seorang murid dari distrik selatan berteriak dengan semangat ketika dia melihat Lin Xuan. Lin Xuan tersenyum dan mengangguk, tetapi ketika dia melihat wajah murid itu, hatinya tenggelam. Dia buru-buru menggunakan gerak kakinya dan bergegas mendekat. Suara mendesing. Sesosok melayang lewat, membawa hembusan angin. Ketika semua orang melihat dengan jelas, mereka menyadari bahwa Lin Xuan sudah ada di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Suara Lin Xuan dipenuhi amarah. Dia melihat murid-murid di sekitarnya semuanya memar dan berlumuran darah. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa berdiri dan hanya bisa bersandar di dinding sambil mengerang. Kakak Suan, murid-murid ini mengepalkan tangan mereka dan memandang kelompok orang lain dengan enggan. Kamu Lin Xuan yang bisa memperbaiki senjata. Saat ini, suara dingin datang dari samping. Lin Xuan menekan amarahnya dan menoleh. Dia melihat seorang gadis berbaju hijau dikelilingi oleh sekelompok orang seperti burung merak kecil yang bangga. Dia bertanya dengan dingin, kalian yang melakukannya. Huff, mereka hanyalah sekumpulan sampah. Mereka bahkan tidak bisa menerima pukulan, kata para pemuda distrik timur. Bagaimana mereka bisa disebut murid sekte langit hitam? Saya bisa mengalahkan mereka dengan satu tangan. Nak, aku menyarankanmu untuk bersikap bijaksana. Kalau tidak, kamu akan menjadi lebih buruk dari mereka. Murid-murid distrik timur ini sangat sombong. Cepat perbaiki senjataku. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan. Saudara Peng masih menungguku di sekte dalam. Saat ini, gadis berbaju hijau berbicara. Jadi, kalianlah yang melakukannya. Lin Suan mencibir. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di depan gadis itu seolah-olah dia telah berteleportasi. Kamu berani. Seorang pemuda berdiri di depannya dengan senyum sinis. Sepasang tinju putih keperakan meninju perut bagian bawah Lin Suan. Tamparan. Sebelum pemuda distrik timur sempat bereaksi, dia dikirim terbang. Seluruh wajahnya berubah bentuk. Semua giginya tanggal, hidungnya ambruk, dan darah berceceran di tanah. Lin Suan sangat marah, sangat marah. Meskipun tetangganya ini tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka adalah orang-orang yang sangat baik dan rukun dengan Lin Suan. Lin Suan bahkan merasakan kedekatan yang telah lama hilang dari mereka. Namun, para pemuda dari sektor timur ini sebenarnya telah menyerang para pemuda tak berdosa ini hanya karena masalah sepele. Terlebih lagi, mereka sangat kejam. Mereka benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Karena kamu sangat ingin menamparkan wajah orang, aku akan membiarkanmu merasakannya hari ini. Nada suara Lin Suan dingin. Kamu, kamu berani bergerak. Gadis muda itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kalian semua, serang, pukul dia sampai mati. Jika terjadi sesuatu, aku akan mengurusnya. Suara mendesing, suara mendesing. Lebih dari selusin pemuda distrik timur bergerak dan menerkam Lin Suan. Pemuda di depan melambaikan tangannya, dan cahaya kuning muncul di telapak tangannya. Pusaran air energi spiritual yang kuat mengalir menuju Lin Suan, bersiul di udara. Para murid distrik selatan merasakan angin dingin bertiup di wajah mereka, seolah-olah mereka ditusuk dengan pisau. Kakak Suan, hati-hati. Para murid wilayah selatan ini sangat gugup. Gadis berpakaian hijau, Liulan, dengan angku mengangkat dagunya. Dia memandang Lin Suan seolah sedang melihat orang mati. Tidak mengherankan jika dia memiliki pemikiran seperti itu. Kelompok murid ini semuanya adalah ksatria spiritual tingkat lima dari tahap meridian. Di antara mereka, ada banyak pakar sejati. Misalnya, orang yang berada di depan menduduki peringkat ke-75 dalam daftar peringkat sekte luar. Ketika orang-orang ini dijumlahkan, mereka pasti merupakan kekuatan yang gagah berani. Sayangnya, dia bertemu Lin Suan. Dengan baik. Lin Suan mengambil langkah maju. Tangan kanannya melewati lapisan bayangan kepalan tangan dan langsung menamparkan wajah pemuda peringkat 75 itu. Segera, gigi beterbangan dan darah berceceran di mana-mana. Sampai jumpa, sampai jumpa. Lin Suan terus-menerus melambaikan tangannya dan mengirim lebih dari selusin pemuda distrik timur terbang. Kemudian, mereka jatuh dalam keadaan yang menyedihkan di depan para murid distrik selatan. Ketika murid distrik selatan melihat ini, mereka semua melangkah maju dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menendang orang-orang sombong ini. Lin Suan dengan dingin menatap gadis berpakaian hijau, Liu Ya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tubuh Liulan terus-menerus mundur. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu adalah sekelompok satria spiritual tingkat 5. Tanpa diduga, mereka semua diterbangkan oleh pemuda ini seolah-olah dia sedang memukul lalat. Apakah dia masih manusia? Kamu juga tahu bagaimana cara merasa takut. Lin Suan tidak memiliki sedikitpun simpati terhadap orang-orang ini. Dia berkata dengan dingin, meskipun aku tidak suka memukul wanita, sepertinya kamu adalah pengecualian. Aku, Liulan dengan takut mengeluarkan pedang panjang di tubuhnya dan mengarahkannya ke Lin Suan, jika kamu mendekat, aku tidak akan sopan lagi. Ini adalah setengah artefak. Di bawah sinar matahari, ia bersinar dengan cahaya dingin yang redup. Niat dingin itu membuat jantung orang Lin Suan mengulurkan dua jari dan menjepit ujung pedang. Dia diam-diam menggunakan energi tersembunyi dari seni pedang guntur dan memutarnya dengan paksa. Pedang panjang setengah artefak ini langsung dipatahkan oleh Lin Suan. Ah! Liulan melihat pedang panjang yang patah di tangannya dan berteriak ketakutan. Dia sekarang sangat yakin bahwa pemuda di depannya ini bukanlah manusia. Enyahlah! Jika kamu berani membuat masalah lagi, kamu akan berakhir seperti pedang panjang ini. Lin Suan dengan dingin berteriak. Liulan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia membuang pedang patah di tangannya dan dengan cepat melarikan diri seperti ayam yang kalah. Para murid distrik timur menutupi wajah mereka dan melarikan diri. Kerja bagus, Saudara Suan. Keren sekali, Saudara Suan. Para pemuda di distrik selatan bersorak. Depresi di hati mereka telah hilang sepenuhnya. Lin Suan membantu para pemuda mengoleskan salep tersebut dan kemudian menggunakan energi spiritualnya untuk melautkannya, sehingga salep tersebut dapat bekerja sesegera mungkin. Baru kemudian dia kembali ke kamarnya. Hanya ada tiga hari tersisa sampai pemilihan Sekte Dalam. Lin Suan merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Hanya dengan memasuki Sekte Dalam barulah dia memiliki kemungkinan untuk menjadi murid inti. Saat Lin Suan merasa emosional tentang pemilihan Sekte Dalam, Lord Alkohol menyela pikirannya. Siaw Suan Si, baru-baru ini aku menemukan sesuatu yang bagus. Apakah kamu ingin mencobanya? Hal bagus apa? Lin Suan sangat tertarik. Dia sangat mengenal Lord Alkohol. Jika dia bisa merekomendasikan sesuatu kepada Lord Alkohol, itu pasti tidak buruk. Ya, ini tentang seni panjang umur. Lord Alkohol berkata, teknik kultivasi ini lebih ajaib dari yang Anda kira. Hanya saja Anda belum mempelajarinya. Seni panjang umur. Lin Suan mengelus dagunya. Dia belum banyak mempelajarinya. Dia hanya mengetahui bahwa seni panjang umur menghasilkan energi spiritual yang sangat kaya dan murni. Sepertinya aku perlu memberimu pelajaran yang bagus. Tuan Alkohol berkata dengan serius. Energi spiritual terbagi menjadi banyak atribut. Anda harus mengetahui hal ini, bukan? Lin Suan mengangguk. Ini adalah pengetahuan dasar. Tentu saja dia tahu. Energi spiritual dibagi menjadi lima atribut utama, logam, kayu, air, api, tanah, del. Ada juga beberapa atribut yang bermutasi seperti angin, guntur, es, del. Setiap atribut menghasilkan efek yang berbeda. Karena energi spiritual memiliki atribut, maka teknik budidaya energi spiritual secara alami akan dibagi menjadi beberapa atribut. Pernahkah Anda memikirkan atribut apa yang dimiliki seni panjang umur? Tuan Alkohol bertanya. Sehubungan dengan pertanyaan ini, Lin Suan merenung sejenak sebelum berkata, atribut kayu. Lin Suan punya alasan untuk mengatakan demikian. Seni panjang umur mengandung banyak energi dan memiliki kecepatan pemulihan yang cepat. Inilah sebabnya Lin Suan mengemukakan dugaan seperti itu. Sampai saat ini, seni panjang umur lebih banyak menunjukkan atribut kayu, lanjut Lord Alkohol. Namun, itu bukan hanya atribut kayu. Tepatnya, itu tidak memiliki atribut. Tidak ada atribut, Lin Suan benar-benar tercengang. 45. Lin Suan telah mendengar banyak atribut, tetapi dia belum pernah mendengar tentang atribut sebelumnya. Ada manfaat dari energi spiritual yang tidak dapat diatribusikan. Energi ini dapat berkembang menjadi energi spiritual jenis apapun dan dapat menyatu satu sama lain, kata Lord Alkohol. Jika kamu memiliki energi spiritual atribut petir, seni pedang petirmu akan mencapai kesempurnaan. Benar-benar, Lin Suan sangat terkejut. Jika seni pedang petir mencapai kesempurnaan, seberapa kuatkah itu? Namun, Anda perlu menyerap asal petir atau mengembangkan teknik budidaya elemen petir. Hanya dengan begitu seni pedang Anda dapat mencapai kesempurnaan, kata Lord Alkohol. Setelah kualifikasi Sekte Dalam, saya akan mencari teknik budidaya atribut guntur atau asal guntur. Lin Suan mengambil keputusan. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Dan hari ini adalah hari kualifikasi Sekte Dalam. Puluhan ribu murid Sekte luar berangkat dan menuju area pemujian. Lin Suan membawa pedang api merah di punggungnya dan berjalan keluar rumahnya. Di luar rumah, langit mendung dan cerah. Di alun-alun besar, ada banyak murid. Wajah mereka memerah karena kegembiraan. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang akan lolos babak pertama. Seseorang bertanya dengan prihatin. Semoga saja aku bisa lulus. Lihat, itu Jiang Yulong. Banyak murid Sekte luar berseru. Dia salah satu dari empat pahlawan. Di tengah kerumunan, Jiang Yulong berpakaian putih. Dia berdiri dengan sekelompok murid Divine Might Group di belakangnya. Duan Fei juga ada di sini. Seruan lainnya terdengar. Sial, keempat pahlawan Sekte luar semuanya ada di sini hari ini. Bahkan jika aku tidak bisa melewati ronde pertama, itu akan sia-sia. Di arah lain, pemuda tampan, Duan Fei, berdiri sambil tersenyum. Dia dikelilingi oleh banyak murid perempuan. Wajahnya yang indah dan sosoknya yang anggun membuat banyak murid laki-laki meludahkan api ke dalam hati mereka. Saat Duan Fei menyapa wanita cantik itu dengan senyuman, dia dengan santai melirik Jiang Yulong. Jiang Yulong juga menatap Duan Fei. Saat tatapan mereka bertemu, percikan api berterbangan di udara. Keduanya berasal dari faksi yang berbeda. Jiang Yulong membenci pria cantik yang populer di kalangan wanita, sementara Duan Fei tidak menyukai pemuda dingin ini. Oleh karena itu, hubungan mereka sangat buruk. Huff, saat kamu dikalahkan, mari kita lihat murid perempuan mana yang akan mengelilingimu. Jiang Yulong mendengus dingin. Sen Kianer, Dewiku. Di kejauhan, seorang gadis muda berbaju hijau perlahan berjalan mendekat. Temperamennya yang ringan dan lincah membuatnya tampak seperti peri yang berjalan di dunia fana. Duan Fei dan Jiang Yulong memandang gadis berbaju hijau pada saat bersamaan. Duan Fei mengangguk sambil tersenyum, tapi ekspresi Jiang Yulong agak aneh, dan tatapannya agak mengelak. Sen Kianer membungkuk pada mereka berdua. Kemudian, sekelompok gadis muda menyambutnya, dan dia berdiri di arah lain. Saat ini, sekelompok pemuda dari Distrik Selatan juga berjalan dengan penuh semangat. Lin Xuan mengenakan jubah hitam dan membawa pedang besar berwarna merah tua di punggungnya. Ada senyuman tipis di wajahnya yang lembut, dan dia terlihat sangat bersemangat. Kakak Suan, kamu harus berhasil mencapai tahap ketiga. Jika waktunya tiba, kami akan mendukungmu. Little Fatiding berkata sambil menari dengan gembira. Sedikit gendut, aku tidak ingin kamu mengatakan itu. Kakak laki-laki Suan pasti akan memasuki tahap ketiga. Selanjutnya, kakak laki-laki Suan pasti akan berhasil memasuki sekte dalam. Para pemuda ini mengobrol tanpa henti. Seluruh prosesnya sangat menyenangkan. Wow, begitu banyak keindahan. Mata Ding Xiaopeng, yang seperti celah pintu, tiba-tiba melebar, dan air liurnya terus mengalir. Kalau saja aku bisa menikah dengan seseorang. Ding Xiaopeng bergumam. Para pemuda lainnya juga tampak seperti babi, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Ding Xiaopeng, mereka semua menunjukkan ekspresi jijik. Sedikit gendut, berhentilah bermimpi. Pulanglah dan peluk bonekamu hingga tertidur. Tetangga kanan Lin Suan, Hou Xiaopeng, berkata. Boneka itu adalah boneka kapas. Ding Xiaopeng memeluknya hingga tidur setiap hari. Murid-murid ini sering bercanda tentang hal itu. Huff, jangan berpuas diri. Ketika kakak laki-laki Suan menjadi murid Sekte Dalam, dia pasti akan memperkenalkannya kepada aku. Ding Xiaopeng tidak yakin. Lin Suan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, jika waktunya tiba, aku akan mencarikanmu peri untuk menjadi istrimu. Sekelompok pemuda tertawa ketika mereka berjalan ke alun-alun, tetapi orang-orang yang lewat menunjukkan ekspresi jijik. Cek, sekelompok orang udik masih ingin memasuki Sekte Dalam, melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Saya kira mereka masih bermimpi. Sebentar lagi, tahap pertama akan menghancurkan impian mereka. Titik. Lin Suan dan yang lainnya melangkah ke alun-alun dan menghela nafas lagi. Alun-alun itu terbentang sejauh mata memandang, seolah tak ada habisnya. Di depan mereka ada istana megah yang dikelilingi cahaya warna-warni, seperti istana abadi. Di sini, Lin Suan melihat Jiang Yulong dan Duan Fei, yang terakhir langsung mengabaikannya, sementara Jiang Yulong mengungkapkan senyuman kejam. Lin Suan mengabaikan mereka, semua dendam bisa diselesaikan di arena. Tidak perlu membuang energi sekarang. Dia perlahan menutup matanya, matanya menajam. Namun, tak lama kemudian, dia dibangunkan oleh orang-orang di sampingnya. Sangguan Liu Yun. Itu Sangguan Liu Yun. Ding Xiaopeng dengan bersemangat menarik Lin Suan. Ekspresinya bahkan lebih bersemangat daripada melihat keindahan yang tiada taranya. Teman-teman di sekitarnya juga bersemangat saat mereka menatap sosok itu tanpa berkedip. Dia adalah salah satu dari empat pahlawan sekte luar, dan dia juga orang nomor satu di peringkat sekte luar. Dikatakan bahwa kekuatannya bahkan lebih kuat daripada beberapa murid sekte dalam. Bahkan Jiang Yulong, Duan Fei dan yang lainnya ditekan olehnya hingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Lin Suan terkejut. Dia menoleh dan melihat seseorang berjalan dari luar alun-alun. Orang ini berpakaian hitam dan berjalan selangkah demi selangkah tanpa ekspresi. Berbeda dengan para jenius lainnya, ia tidak memiliki sekelompok pendukung di belakangnya, juga tidak memiliki kecantikan seperti sarang lebah. Sebaliknya, akan semua orang hingga mereka tidak dapat mengangkat kepala. Setelah dia tiba, semua kebisingan menghilang. Bahkan Duan Fei, yang sedang tersenyum, memasang ekspresi dingin saat dia menatapnya dengan rasa permusuhan. Jiang Yulong mencengkeram pedang di tangannya dengan erat. Buku-buku jarinya menjadi pucat karena kekuatan itu. Dia berdiri di tengah alun-alun. Orang-orang di sekitarnya secara tidak sadar menghindarinya. Tidak ada yang bisa menahan auranya. Seolah-olah dia dilahirkan untuk menjadi raja dan membutuhkan semua orang untuk menghormatinya. Baru setelah sekian lama ada yang berani berbisik. Suasana sekitar berangsur-angsur kembali normal. Saat ini, awan di langit bergolak. Dalam sekejap, angin kencang bertiup hingga menyebabkan pakaian orang berkibar. Semua orang memandang dengan ngeri dan menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri di atas awan. Seorang pria parubaya berjubah ungu. Dia berdiri di atas awan dan dengan dingin melihat ke bawah, seolah-olah dia adalah dewa yang tinggi dan perkasa. Terbang di udara, murid Lin Suan mengerut. Dia merasakan tekanan besar perlahan-lahan dilepaskan dari pria parubaya berjubah ungu. Seolah-olah ada tangan takasat mata yang menekannya, menyebabkan dia mati lemas. Pria parubaya berjubah ungu itu melambaikan tangannya. Awan di langit berubah menjadi tangan raksasa dan menekan kehampaan. Sesaat kemudian, semua orang merasakan tanah berguncang seolah-olah ada gempa bumi. Yang terjadi selanjutnya adalah suara gemuruh. Ketika lingkungan kembali normal, para murid menyadari bahwa ada gunung besar di sisi istana. Tampaknya seperti mimpi di depan mata semua orang. Gunung ini disebut Gunung Tunderklut. Totalnya ada 99 lantai. Ini adalah tahap pertama dari seleksi ini. Anda akan memenuhi syarat untuk memasuki tahap berikutnya setelah melintasi gunung ini. Suara pria parubaya berjubah ungu itu seperti bel yang bergema di seluruh alun-alun. Sekarang, tahap pertama dimulai. 46. Mengikuti perintah pria parubaya berjubah ungu, seluruh alun-alun kembali gempar. Murid yang tak terhitung jumlahnya menggunakan teknik gerakan mereka dan berlari menuju Gunung Tunderklut, takut mereka akan terlambat selangkah dan dikalahkan oleh orang lain. Celepuk. Celepuk. Sebagian besar murid angkatan pertama yang berlari ke Gunung Tunderklut tiba-tiba berlutut di tangga batu. Wajah mereka yang awalnya kemerahan langsung berubah pucat. Apa yang sedang terjadi? Banyak murid yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ketika mereka melangkah ke anak tangga batu pertama, mereka langsung mengerti. Sebuah kekuatan besar menekan semua orang, seperti gunung yang ingin menghancurkan mereka. Segera, beberapa murid tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Energi roh di tubuh mereka telah habis saat menahan tekanan, dan mereka terjatuh dengan lemah di tangga batu. Sesaat kemudian, cahaya putih muncul dari bawah kaki mereka. Kemudian, dengan kilatan cahaya putih, murid-murid ini menghilang. Meskipun mereka tidak tahu kemana mereka pergi, satu hal yang pasti, mereka telah tersingkir. Hanya dengan menyelesaikan 99 anak tangga batu di bawah tekanan besar ini mereka dapat dianggap telah lulus. Huh, sekelompok idiot, beberapa murid yang lebih kuat mencibir. Tidak lama kemudian, hampir 80 persen murid pelataran luar tersingkir. Hanya beberapa orang yang tersisa, dan beberapa murid belum melangkah ke tangga batu. Sudah waktunya, ayo pergi. Jiang Yulong dan yang lainnya berjalan maju dan mulai menaiki tangga batu. Di sisi lain, Lin Suan dan murid-murid distrik selatan juga melangkah ke tangga batu. Sangat berat, Ding Xiaopeng mengertakkan gigi dan berkata, Sial, aku akan tergencet. Hou Xiaopeng mengutuk. Suntikan energi roh Anda ke seluruh tubuh Anda dan perhatikan konsumsinya. Lin Suan tidak merasa itu terlalu berat. Dia tidak mengingatkan teman-temannya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Setelah langkah ke sepuluh, tekanan tiba-tiba meningkat. Ding Xiaopeng dan yang lainnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Saudara Suan, kamu harus lulus. Suara Ding Xiaopeng dan yang lainnya bergema di dekatnya. Lin Suan menganggup dan berangkat sendiri. Dia bergerak maju dengan cepat, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Sial, dari mana datangnya orang galak ini, berlari begitu cepat. Seseorang terkejut. Idiot, tunggu sampai energi rohmu habis dan kamu menangis. Ada juga beberapa orang yang meremehkan. Selain menguji kekuatan para murid pelataran luar, ujian pertama juga menguji ketekunan, strategi, dan kondisi eksternal lainnya. Mereka yang memiliki kekuatan tinggi secara alami dapat pergi dengan cepat. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kekuatan rata-rata, selama mereka mempertahankan produksi dan konsumsi energi spiritualnya serta menahan tekanan, mereka pada akhirnya akan berhasil. Namun, tidak pasti apakah murid-murid ini mampu menanggungnya. Peringkat pertama adalah sangguan Liu Yun. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan bergegas ke depan seolah-olah dia sedang terbang. Kadang-kadang, dia berhenti, tetapi dia segera bergerak lagi. Di belakangnya ada Duan Fei, Jiang Yulong, dan yang lainnya. Orang-orang ini juga jauh melampaui murid-murid lainnya, tetapi ekspresi wajah mereka tidak santai. Heheh, setiap 10 level akan menggandakan tekanannya. Pada akhirnya, tekanannya akan menjadi sembilan kali lipat. Terlebih lagi, tekanan ini berbeda untuk setiap orang. Semakin kuat kamu, semakin besar tekanan yang akan kamu rasakan. Tuan alkohol tiba-tiba berkata, Sepertinya ini bukan sekedar uji kekuatan sederhana. Ada juga potensi, ketekunan, dan banyak aspek lainnya. Hasil setiap orang berbeda, Lin Suan tercengang. Dia melihat sosok itu pertama kali, dan untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Ya, ini pertarungan, pertarungan dengan dirimu sendiri. Dengan menembus batas kemampuan Anda, Anda akan bisa memasuki tahap selanjutnya. Kata Tuan alkohol. Kalau begitu, ayo, Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Ketika mereka mencapai langkah ke-40, kecepatan semua murid melambat. Banyak dari mereka yang memulihkan energi rohnya saat itu juga. Tidak ada cara lain untuk melakukannya. Ini setara dengan tekanan empat kali lipat. Tidak ada pengecualian. Peringkat pertama tetaplah sangguan Liu Yun. Dia berdiri tegak seperti Lembing di anak tangga ke-63, diam-diam memulihkan energi rohnya. Di bawahnya adalah Duan Fei di anak tangga ke-57. Jiang Yulong di langkah ke-55. Sen Kianer di anak tangga ke-55. Lin Suan berdiri di langkah ke-43. Wajahnya agak pucat, tapi nafasnya tidak terganggu. Dari kelihatannya, dia tidak lelah, tapi dia tidak melanjutkan pendakiannya. Ini karena ketika dia melangkah ke anak tangga ke-40, suara Lord Alkohol terdengar di dalam hatinya. Dia juga memberitahunya bahwa ada kekuatan petir yang samar di tangga batu. Gunung ini bernama Gunung Tunderclut. Tidak jarang gunung ini mengandung kekuatan petir, kata Lord Alkohol. Siaw Suan Xi, kesempatanmu telah tiba. Selama kamu menyerap kekuatan petir dan memurnikannya menjadi energi roh, kamu akan memiliki energi roh berelemen petir. Lin Suan melakukan apa yang diperintahkan dan mengikuti setiap langkah selama jangka waktu tertentu. Menggunakan metode yang disediakan oleh Lord Alkohol, dia diam-diam menyerap kekuatan petir di tangga batu. Busur listrik biru keluar dari tangga batu dan mengalir ke kaki Lin Suan. Itu memasuki tubuhnya dan berenang dengan gila-gilaan. Dan setelah busur listrik biru memasuki tubuh Lin Suan, itu seperti harimau ganas yang kembali ke gunungnya saat ia berlari dengan gila-gilaan. Kekuatan petir terus-menerus dilepaskan, menyebabkan Lin Suan meringis kesakitan. Huff, Anda ingin menantang kakak senior jiang dengan sedikit kemampuan ini. Saya menyarankan Anda untuk enyahlah. Di sampingnya, seorang murid Divine Might Group dengan bangga kamu bahkan tidak bisa menahan tekanan sekecil ini. Kamu memang sampah. Lin Suan menutup matanya dan fokus. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia memadatkan energi roh di tubuhnya untuk memblokir busur listrik. Ketika murid Divine Might Group tidak melihat reaksi dari Lin Suan, dia berpikir bahwa dia telah menerima nasibnya. Dengan mendengus dingin, dia menuju lebih tinggi. Pada saat itu, busur listrik biru di tubuh Lin Suan dibungkus menjadi bola oleh energi roh biru, mengisolasinya untuk sementara. Lin Suan diam-diam menghela nafas lega saat dia dengan penasaran mengamati busur listrik biru. Lord Alkohol berkata, dari kekuatannya, tingkatan petir ini tidak terlalu lemah. Syukurlah, itu hanya sebagian saja dan bukan seluruh sumber petir. Kalau tidak, dengan tingkat kultifasimu saat ini, kamu tidak akan bisa menundukkannya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Lin Suan bertanya. Perbaiki bagian ini terlebih dahulu, perintah Lord Alkohol. Gunakan seni kata fusi dari seni panjang umur untuk memadukannya ke dalam energi rohmu. Lin Suan mengungkapkan pemahamannya sebelum mengedarkan seni panjang umur untuk perlahan-lahan mencairkan kekuatan petir. Di luar, met, tunder klut. Semakin banyak murid yang menyusul Lin Suan. Banyak dari mereka adalah murid dari Divine Might Group. Ketika mereka melihat Lin Suan, mereka memandangnya dengan jijik. Beberapa murid yang telah mendengar tantangan Lin Suan terhadap Jiang Yulong menggelengkan kepala ketika melihat penampilan Lin Suan. Huff, kamu masih ingin melawan Divine Might Group kami. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Pada langkah kelima puluh, Yan Kong mencibir. Saat kita menjadi murid Sekte Dalam, kita bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Pada anak tangga keempat puluh sembilan, mata huayang ping bersinar dengan kilatan yang ganas. Pada saat itu, Lin Suan membuka matanya. Sudut mulutnya diliputi senyuman saat dia melangkah ke anak tangga keempat puluh empat. Dia bergerak. Dia bergerak. Murid-murid di dekatnya yang sedang beristirahat menoleh. Mereka ingin melihat kekuatan pemuda legendaris yang bertarung melawan Divine Might Group. Namun, yang mengejutkan mereka, Lin Suan berdiri di anak tangga keempat puluh empat dan menutup matanya sekali lagi. Dia tersenyum seperti itu setelah naik satu langkah. Aneh sekali. Saya pikir seseorang yang berani menantang Jiang Yulong akan menjadi kuat. Saya tidak pernah berharap dia memenuhi reputasinya. Para murid di dekatnya tidak lagi memperhatikan Lin Suan. Empat puluh tujuh. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan kerumunan itu semakin tinggi. Sangguan Liu Yun yang berada di posisi pertama sudah mencapai langkah ke-delapan puluh lima. Tangannya tidak lagi berada di belakang punggungnya, namun seluruh tubuhnya diliputi oleh cahaya spiritual. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Jelas, tekanan delapan kali lipat itu tidak mudah baginya. Orang yang berada di posisi kedua berada jauh di belakangnya. Duan Fei berdiri di anak tangga ke-71. Wajah tampannya dipenuhi keringat. Dia mengertakkan gigi dan melihat sosok di depannya. Sekali lagi, dia menggerakkan kakinya dengan susah payah. Jiang Yulong, yang mengikuti di belakangnya, terengah-engah. Dia berkata dengan penuh kebencian, Aku pasti akan sampai di hadapanmu. Lin Suan berdiri di langkah ke-55. Dia telah menyerap banyak kekuatan guntur dan kilat. Kekuatan spiritual di tubuhnya telah berubah menjadi biru, dan dari waktu ke waktu, busur listrik akan menyala. Mereti. Sebagian kecil dari kekuatan guntur dan kilat meledak di tangan Lin Suan, menggoyangkan lengannya hingga mati rasa. Seperti yang diharapkan dari salah satu kekuatan paling kejam di dunia. Lin Suan menggosok lengannya, dia baru saja bergabung dengannya dan tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Ketika saya menyelesaikan langkah ke-99 dari platform batu, saya seharusnya bisa mengubah semua kekuatan spiritual di tubuh saya menjadi kekuatan guntur dan kilat, kata Lin Suan sambil tersenyum. Kekuatan spiritual di tubuhnya kini melimpah. Lin Suan, saat dia hendak mencapai langkah ke-56, sebuah suara lemah tiba-tiba datang dari belakangnya. Eh, itu kamu, Lin Suan berbalik. Saya menyadari bahwa sebenarnya gadis pemalu itu, Yin King Yi, di belakang saya. Yin King Yi menyekak keringat di dahinya dengan punggung tangan dan berkata dengan lembut, cepat pergi. Aku bisa melakukannya sendiri. Lin Suan tersenyum. Lakukan yang terbaik. Aku yakin kamu akan segera menyusulku. Dengan itu, dia melangkah ke anak tangga ke-56 dan menutup matanya lagi. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa Yin King Yi sedang berdiri di samping dan diam-diam mengawasinya. Ah, kamu sudah bangun, kata Yin King Yi dengan wajah merah. Mem, ayo pergi. Lin Suan melangkah ke langkah berikutnya lagi. Yin King Yi, yang berada di sampingnya, mengikutinya. Setelah beberapa kali, Lin Suan menyadari bahwa Yin King Yi selalu selaras dengannya. Itu tidak berat sama sekali. Meskipun Lin Suan berjalan perlahan, dia sekarang dapat dengan cepat menyerap dan mencerna busur listrik kecil berwarna biru setelah begitu banyak fusi. Kecepatannya saat ini telah meninggalkan banyak orang, namun Yin King Yi masih mampu mengimbanginya. Lin Suan tersenyum dan melangkah ke tangga batu berikutnya bersamanya. Pada saat ia mencapai langkah batu ke-79, lebih dari 90 persen energi spiritual Lin Suan adalah atribut petir. Saat ini, sebagian besar orang di depannya sudah lewat. Ketika orang pertama berhasil lolos, tahap pertama akan memasuki hitungan mundur. Setelah dua jam, semuanya akan berakhir. Murid lain yang telah melewati level tersebut sedang duduk di puncak gunung untuk beristirahat, dan mereka melihat ke arah murid yang masih mendaki dengan ekspresi bangga. Lihat, itu Lin Suan. Dia benar-benar berani menantang kakak senior Jiang Yulong. Di antara murid-murid di bawah, Lin Suan mendapat perhatian paling besar. Dia baru naik ke anak tangga ke-79 sekarang. Sepertinya kekuatannya tidak terlalu bagus. Banyak orang yang bingung. Lin Suan mengabaikan orang-orang itu dan melangkah ke langkah ke-80. Sesaat kemudian, tubuhnya bergetar. Busur listrik emas mengalir ke tubuhnya, menyebabkan busur listrik biru meledak. Tidak baik, ekspresi Lin Suan berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang terkandung dalam busur listrik emas ini. Itu jauh lebih kuat dari semua busur listrik biru yang pernah dia gabungkan sebelumnya. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa dikirim kekutukan abadi. Cepat, lihat ekspresi tak berguna itu. Haha, aku hampir tertawa. Banyak murid grup Sen Wei menunjuk ke arah Lin Suan dan tertawa. Dia baru saja mencapai langkah ke-80 dan dia sudah seperti ini. Mereka memperhitungkan bahwa Lin Suan tidak akan bisa menyelesaikan sisa tangga batu. Banyak murid menggelengkan kepala. Di puncak gunung, selain sangguan Liu Yun yang sedang duduk sendirian dengan mata tertutup, semua orang menatap murid-murid di bawah. Jiang Yulong memandang Lin Suan dengan jijik. Sungguh tidak ada gunanya. Dia bahkan tidak punya hak untuk membuatku menyerang. Tang Yu menatap dengan gugup. Mata besarnya bersinar. Ini tidak mungkin. Bagaimana bajingan ini bisa begitu lemah? Ketika dia melihat Yin King Yi di samping Lin Suan, dia tidak bisa menahan cibiran dan mendengus. Apakah kamu baik-baik saja? Yin King Yi melihat wajah Lin Suan pucat. Dia menggunakan tangannya untuk menarik sudut pakaian Lin Suan. Pada saat berikutnya, arus listrik kemasan mengalir ke arahnya dan dengan cepat menyentuh tangan kecilnya. Ah! Yin King Yi berteriak pelan. Ujung pedang panjang di tangannya mengarah ke bawah. Rune aneh yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terbentuk di sekelilingnya, mentransmisikan arus listrik kemas ke tanah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Murid-murid lainnya tidak menyadarinya sama sekali. Sekalipun mereka melakukannya, mereka tidak akan peduli. Siapa yang peduli dengan murid yang hanya bisa berhenti di langkah ke-80? Namun di atas awan, ada beberapa sosok yang duduk bersila. Di antara mereka adalah pria parubaya berjubah ungu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening. Petir di Gunung Tunderclut sepertinya sedang terjadi kerusuhan. Kerusuhan? Kerusuhan apa? Lei Yunzi? Kamu terlalu sensitif. Bagaimana anak-anak kecil di bawah ini bisa menyebabkan keributan di Gunung Tunderclut? Ucap sosok di sampingnya. Dia juga seorang pria parubaya, tapi dia berkumis. Lei Yunzi memindai area itu dengan persepsi ilahinya lagi dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Baru setelah itu, dia menghilangkan keraguan di hatinya. Lin Suan, yang berada di bawah, perlahan membuka kacamatanya. Cahaya kemasan melintas di matanya. Tadi itu terlalu berbahaya. Busur listrik kemas hampir meledak di tubuhnya, tetapi pada akhirnya dia berhasil menekannya. Kekuatan petir di belakang terlalu ganas. Dengan kekuatanmu saat ini, sebaiknya kamu tidak menyerapnya lagi, Lord Alkohol mengingatkan. Oke, Lin Suan menganggup diam-diam. Energi spiritual di tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi atribut petir. Selain itu, ada sedikit cahaya kemasan, membuatnya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak menyakitimu barusan, kan? Lin Suan memandang Yin King Yi dengan nada meminta maaf. Yin King Yi menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah. Ayah, sudah hampir waktunya. Kalau begitu ayo pergi, kata Lin Suan. Keduanya mulai mendaki dengan sekuat tenaga. Namun, Lin Suan telah menyatu dengan petir gunung Tunderklut, jadi tekanannya tidak mempengaruhinya sama sekali. Meskipun Yin King Yi berjalan perlahan, sepertinya hal itu tidak membebaninya. Apakah kamu seorang ahli susunan pedang? Lin Suan bertanya sambil melihat gerakan pedang aneh Yin King Yi. Iya, Yin King Yi terus memegang pedangnya dengan ujungnya mengarah ke bawah. Susunan pedang tembus pandang terbentuk di sekelilingnya, menyelimuti mereka berdua. Dengan cara ini, tekanan dapat ditransfer ke tempat lain, jelas Yin King Yi. Keduanya berjalan dengan santai, sepertinya mereka tidak sedang menguji sama sekali. Sebaliknya, mereka tampak seperti pasangan yang sedang berjalan-jalan. Akhirnya, sebelum waktunya habis, keduanya melangkah ke anak tangga terakhir dan lulus ujian. Huff, Anda sebenarnya membuang banyak waktu. Sungguh banyak sampah. Beberapa murid di Find My Group berkata dengan nada menghina. Saya menyarankan beberapa orang untuk segera tersesat. Jika Anda baru datang sekarang, saya khawatir Anda tidak akan bisa melewati tahap kedua. Jika kamu memiliki keinginan mati, aku tidak keberatan mengirimmu pergi. Bibir Lin Suan melengkung menyeringai. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan melemparkanmu turun gunung sekarang? 48. Kekuatan Lin Suan melampaui harapan semua orang. Meskipun para murid marah, mereka tidak berani mengambil tindakan. Mereka mendengus dingin dan berbalik. Tidak lama setelah Lin Suan tiba, waktu untuk tahap pertama telah habis. 99 anak tangga batu tertutup awan dan menjadi kabur. Di langit, pria parubaya berjubah ungu muncul lagi. Dengan lambayan lengan bajunya, ratusan garis cahaya hitam tersebar dan bergegas menuju kerumunan. Lin Suan mengulurkan tangan dengan kecepatan kilat dan menangkap benda yang terbang ke arahnya. Dia menemukan bahwa itu adalah token hitam dengan nomor 135 tertulis di atasnya. Dia melihat token Yin King Yi dan menyadari bahwa nomornya adalah 134. Ia memperkirakan ia harus menjadi orang ke-135 yang lolos tahap pertama. Saya tidak menyangka dari puluhan ribu murid, hanya sedikit lebih dari 100 yang akan lolos tahap pertama. Seleksi ini sangat ketat. Lin Suan menghela nafas. Selamat telah lolos tahap pertama. Selanjutnya Anda akan melanjutkan ke tahap kedua. Tria parubaya berjubah ungu di awan berkata, Turunlah gunung. Seseorang akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Kerumunan itu menuruni gunung. Ketika semua orang mencapai tanah datar, gunung tunderklut di belakang mereka mengeluarkan ledakan keras dan kemudian perlahan menghilang. Yang lain tidak terlalu memikirkannya, tapi Lin Suan melihatnya dengan enggan. Ah, masih banyak busur listrik emas yang belum sempat saya serap. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Suan menekan masalah di lubuk hatinya dan melihat ke depan. Semua murid, pergi ke arena seni bela diri pusat. Suara yang jelas terdengar di telinga semua orang. Kemudian, para murid yang telah melewati tahap pertama berjalan menuju Central Martial Arts Arena. Sepertinya tahap kedua adalah kompetisi arena, pikir Lin Suan dalam hati. Hei, kamu bajingan. Kenapa kamu begitu lambat di tahap pertama? Tang Yu sengaja melambat di depan. Ketika dia sampai di sisi Lin Suan, dia bertanya dengan marah. Saya, saya minta maaf. Saya menyeret kakak senior Lin ke bawah, kata Yin King Yi lembut di samping Lin Suan. Bukan itu. Lin Suan segera menghibur Yin King Yi dan menjelaskan kepada Tang Yu, saya terlalu bersemangat kemarin dan tidak bisa tidurnya nyanyat. Dengan dua wanita cantik menemaninya, Lin Suan sekali lagi menarik perhatian orang banyak. Banyak murid laki-laki yang menatapnya dengan tajam. Jika penampilan bisa membunuh, Lin Suan akan mati ribuan kali lipat. Lapangan latihan seni bela diri pusat sangat luas. Ketika Lin Suan dan yang lainnya tiba, mereka menemukan banyak orang telah berkumpul di sini. Di utara ada platform pengamatan emas. Duduk di atasnya adalah beberapa tetua sekte tersebut. Di kedua sisi platform pengamatan emas, ada banyak platform pengamatan biasa. Mereka tersebar dalam bentuk kipas dan dipenuhi orang. Sejauh mata memandang, ada lautan manusia, dan sangat hidup. Lin Suan dan 140 murid sekte luar lainnya berdiri di depan panggung, menunggu dengan tenang. Namun, suasana yang meriah telah menyulut semangat juang mereka. Siapa yang tidak ingin mengalahkan musuh yang kuat di depan banyak orang dan menunjukkan kepahlawanannya? Terlebih lagi, ini adalah seleksi sekte dalam. Jika kinerja mereka bagus, mereka mungkin akan menarik perhatian salah satu tetua sekte dalam. Memikirkan hal ini, para pemuda menjadi bersemangat. Segera, aliran cahaya melintas, dan aura agung melonjak. Beberapa tokoh mendarat di arena. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seperti nyala api yang menari. Jubah panjang di tubuh mereka berkibar karena tidak adanya angin. Masing-masing dari mereka seperti dewa yang turun ke bumi. Seluruh lapangan latihan seni bela diri tiba-tiba menjadi sunyi. Lin Suan merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya. Energi spiritual di tubuhnya mendidih saat dia mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan. Apakah itu Lin Suan atau murid sekte luar lainnya? Wajah mereka menjadi pucat saat mereka melihat sosok di atas panggung dengan ngeri. Melihat adegan ini, murid sekte tengah pasti sudah mengetahui isi babak kedua. Di atas panggung, salah satu pria parubaya berwajah persegi berkata, Benar. Babak kedua adalah arena pertarungan. Angka pada token di tangan Anda mewakili peringkat Anda di babak pertama. Setiap peringkat akan memiliki hasil dan hadiah yang sesuai. Babak kedua juga sama. Sekarang, mari kita bicara tentang hadiah untuk putaran kedua. Tempat pertama akan diberi hadiah pil roh murni, seni bela diri pangkat mistik menengah, dan artefak pangkat manusia. Juara kedua akan dihargai dengan seni bela diri tingkat mistik rendah dan pil kuning kecil. Merasa. Semua murid menghirup udara dingin. Seni bela diri pangkat mistik dan artefak pangkat manusia. Hal-hal ini pastinya sangat menggoda bagi para seniman bela diri. Selain itu, ada pil roh murni. Semua murid akan menjadi gila. Apa itu pil roh murni? Lin Suan tidak mengerti. Orang kampung, Tang Yu sekali lagi meremehkannya, pil roh murni adalah pil kelas tiga. Kekuatan roh yang dikandungnya sangat murni. Jika seniman bela diri tahap kondensasi nadi biasa menelannya, mereka dapat langsung menerobos ke tahap berikutnya. Terlebih lagi, jika ahli bela diri tahap kondensasi nadi menelannya, hal ini dapat meningkatkan peluang mereka untuk memasuki alam lautan roh. Ini adalah harta karun yang diinginkan semua ahli bela diri tahap kondensasi nadi. Meningkatkan kultivasi seseorang sebanyak satu tahap dan meningkatkan peluang memasuki alam laut roh. Lin Suan menarik napas dalam-dalam, dia harus mendapatkan hal yang bagus. Tidak hanya Lin Suan, tetapi wajah murid lainnya juga memerah. Mereka tidak sabar untuk memulai kompetisi. Pria parubaya berwajah persegi itu melihat suasananya bergejolak dan tersenyum. Peringkatmu sekarang mewakili nomor babak ini. Jika kamu dipilih oleh juri, kamu akan pergi ke arena pertarungan. Juga, hadiah babak pertama adalah sepuluh besar tidak perlu berpartisipasi di babak pertama. Sekarang, babak kedua dimulai. Lima pria parubaya dengan budidaya tinggi berdiri di lima tahap berbeda dan mulai menarik undian. Semua orang memandang sepuluh besar dengan iri dan berdoa agar lawan mereka di babak pertama lemah. Tak lama kemudian, kelima juri mulai mengumumkan para pesaingnya. Arena pertama, nomor 38 vs nomor 53. Arena kedua, nomor 77 vs nomor 63. Sepuluh murid yang dipanggil naik ke atas panggung dan bersiap untuk kompetisi. Meski peringkat di babak pertama berbeda, bukan berarti peringkat 38 mampu mengalahkan peringkat 39. Toh, babak pertama hanya menguji ketekunan dan potensi. Itu tidak bisa secara langsung mencerminkan kemampuan bertarung seorang seniman bela diri yang sebenarnya. Benar saja, terjadi kekesalan di match pertama. Nomor 53 mengalahkan nomor 38 dan meraih kemenangan, melaju ke babak berikutnya. Lin Suan dan yang lainnya mundur ke samping untuk menonton. Sangguan Liu Yun duduk bersila dan mulai berkultivasi. Menurutnya, tidak satupun dari orang-orang ini yang menjadi lawannya. Tak lama kemudian, kompetisi di atas panggung selesai. Para juri memanggil nama-nama itu lagi, dan kali ini Lin Suan adalah salah satunya. 135 lawan 88 Di ring pertarungan kelima, Lin Suan berjalan ke ring dengan tenang. Lawannya sudah berdiri di atas ring. Terlalu keren. Keberuntungan saya tidak masuk akal. Saya sebenarnya bisa bertarung melawan nomor 135. Sepertinya saya bisa menang dengan mudah kali ini. Ini adalah pemuda yang tampak biasa saja. Dia memandang Lin Suan, matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Wajah Lin Suan tenang. Tidak ada suka atau duka yang terlihat. Jiang Yulong memandang Lin Suan dan tersenyum menghina. Dia lalu menoleh. Dia tidak berpikir bahwa Lin Suan layak untuk diperhatikan. Beberapa murid peringkat teratas memperhatikan tahap kelima. Sebaliknya, mereka semua melihat ke tahap kedua. Itu adalah pertarungan antara nomor 15 dan nomor 21. Peringkat seperti ini sudah dianggap sebagai murid elit dan patut mendapat perhatian mereka. 49 Pada dering kelima, Lin Suan versus Jin Suu. He he nak, anggap dirimu tidak beruntung bertemu denganku. Jin Suu tertawa terbahak-bahak, jika kamu mau mengaku kalah, mungkin penderitaanmu akan lebih sedikit. Lin Suan tanpa ekspresi, membawa pedang besar berwarna merah tua di punggungnya. Dia memandang Jin Suu dan berkata, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Nak, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Jin Suu sangat marah. Dia menepuk sarungnya dan pedang panjangnya keluar. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju Lin Suan. Teknik pedang yang bagus. Lin Suan mengangkat alisnya, seperti yang diharapkan dari seorang murid yang lolos babak pertama. Keterampilanmu memang luar biasa. Teknik pedang ini sudah memiliki sedikit kekuatan pedang, sangat tajam. Sebelum pedang itu tiba, pedang Ki telah tiba. Lin Suan diam seperti gunung. Saat ujung pedangnya hendak tiba, dia tiba-tiba bergerak. Secepat kilat, telapak tangannya menamparkan badan pedang. Tiba-tiba, pedang panjang yang menusuk Lin Suan menyimpang 3 cm. Lin Suan tidak berhenti. Dia membalik telapak tangannya, mengatupkan jari-jarinya, dan menjentikkan badan pedangnya. Ding! Suara jernih terdengar. Sebuah kekuatan dahsyat menjalar sepanjang tubuh pedang ke lengan Jin Su. Seolah terkena palu surgawi, telapak tangan Jin Su retak. Pedang panjang itu terlepas dari tangannya dan pecah di udara, berhamburan ke tanah. Anda, Jin Su memegang tangan kanannya dan mundur. Tidak ada lagi kesombongan di matanya. Dia akhirnya mengerti mengapa Lin Suan tanpa ekspresi. Itu karena keduanya tidak berada pada level yang sama. Aku kalah, dia sepertinya kehilangan kekuatannya. Nomor 135 menang. Suara wasit terdengar. Apa yang telah terjadi? Mengapa ini berakhir? Mereka yang melihat dering kedua bertanya, ingin tahu apa yang terjadi. Apa? Menjentikan pedang panjang dengan jari dan melukai Jin Su. Apa Anda sedang bercanda? Jin Su adalah murid ke-88. Tidak, aku harus menonton pertandingan nomor 135 berikutnya. Saat para murid sedang berdiskusi, teriakan memekakan telinga datang dari dering ke-5. Kakak senior Lin Perkasa. Saudara Suan tampan. Saudara Suan menempati posisi pertama dalam sekali jalan. Stand penonton di dekat arena ke-5 dipenuhi oleh murid-murid distrik selatan. Ada juga beberapa murid yang sering berdebat dengan Lin Suan. Ketika mereka melihat Lin Suan menang dalam satu gerakan, mereka semua bersorak. Selain anggota inti dari tiga faksi dan empat pahlawan dari tempat suci terluar, hanya sedikit murid yang bisa memenangkan begitu banyak sorak-sorai. Banyak murid menoleh untuk menonton. Huff, sepertinya sampah itu sangat populer. Yan Kong mencibir. Jangan khawatirkan dia. Dia tidak akan berarti apa-apa. Tujuan kita adalah menekan kelompok tempur. Jiang Yulong sama sekali tidak peduli dengan Lin Suan. Lin Suan kembali ke tempat istirahat. Saat ini, pertarungan di tahap nomor dua belum berakhir. Para murid kelompok pertempuran yang memegang pedang perang dan para murid kelompok kekuatan ilahi yang memegang pedang panjang terkunci dalam pertempuran. Kedua sosok itu secepat hantu, dan langit dipenuhi dengan bayangan mereka. Murid biasa tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi, dan hanya beberapa murid yang lebih kuat yang mampu menangkap pergerakan mereka. Lin Suan secara alami bisa melihat gerakan mereka. Dia juga menyadari bahwa meskipun teknik pedang para murid kelompok kekuatan ilahi sangat elegan, mereka dikelilingi oleh lawan-lawan mereka. Dalam sepuluh langkah, mereka akan dikalahkan. Selamat, para murid kelompok pertempuran akan menang. Lin Suan berkata pada Tang Yu sambil tersenyum. Tang Yu dengan nakal mengedipkan mata dan tidak mengatakan apapun. Namun, murid-murid kelompok kekuatan ilahi di dekatnya tidak tahan mendengarkannya. Bocah, apa yang kamu tahu? Beraninya kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Benar, bisakah kamu melihat pertarungan di atas panggung dengan jelas? Demi menyenangkan kecantikan, kamu berani berbohong dengan mata terbuka lebar. Aku membencimu. Murid-murid itu tidak berpikir bahwa Lin Suan dapat melihat pertempuran di atas panggung dengan jelas, apalagi menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Namun, setelah tujuh gerakan, orang-orang ini hampir menggigit lidahnya. Para murid di Find Might Group memang telah kalah. Apalagi setelah Lin Suan selesai berbicara, mereka langsung kalah. Sialan, paru gagak. Bocah, jika kamu berani mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi, aku akan memberimu pelajaran. Para murid di Find Might Group menatap tajam ke arah Lin Suan. Lin Suan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengabaikan mereka. Saat ini, dia sedang mengingat pertarungan di tahap kedua. Murid-murid elit ini memang tidak lemah. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Dia juga mendapatkan beberapa pengalaman dari pertempuran itu. Lebih dari seratus murid bergiliran bertarung di atas panggung. Segala macam gerakan digunakan. Para murid yang menyaksikan bersorak dan berseru puas. Akhirnya putaran pertama kompetisi berakhir. Selain sepuluh murid teratas di babak pertama yang tidak perlu berkompetisi, setengah dari seratus tiga puluh murid menang dan melanjutkan ke babak kedua. Karena ada enam puluh lima orang yang berkompetisi, satu orang akan mendapat selamat tinggal. Murid-murid yang maju memejamkan mata dan berdoa dalam hati, berdoa agar mereka mendapat selamat tinggal. Yin King Yi, selamat tinggal pada putaran ini. Suara pria parubaya berwajah persegi terdengar. Ah, mulut Yin King Yi setengah terbuka. Dia memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Yang lainnya sangat kecewa. Selamat, Anda berhasil maju. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, terima kasih, kakak senior Lin, kata Yin King Yi dengan wajah merah. Selanjutnya, ini kompetisi putaran kedua. Nomor 135 melawan nomor 49. Kesenjangan yang sangat besar. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan kilat. Beberapa penonton berkata dengan tidak senang. Lin Suan tidak berharap menjadi orang pertama yang naik. Namun, itu bagus. Usai kompetisi, dia bisa kembali ke tempat istirahat untuk menyaksikan yang lain bertanding. Memikirkan hal ini, dia berdiri dan membawa pedang merah tua di punggungnya. Lalu, dia perlahan berjalan ke atas panggung. F.A. Triscek, ini adalah orang yang mengutuk kelompok kekuatan ilahi kita. Kakak senior Sui, beri dia pelajaran. Para murid dari kelompok kekuatan ilahi berteriak. Kakak senior Sui, pukul dia. Murid yang tak terhitung jumlahnya di tribun penonton berteriak. Sui Hua King berjalan santai dan menikmati sorak-sorai dari tribun penonton. Dia tahu bahwa sorakan itu adalah miliknya. Namun, di luar dugaannya, gelombang sorakan yang tidak biasa terdengar dari arena terdekat, dan itu seperti gelombang laut, masing-masing gelombang lebih keras dari yang terakhir. Kakak senior Lin, lakukan yang terbaik. Aku percaya padamu. Pukul dia sampai mati. Kamu harus pukul dia sampai mati. Lin Suan, pukul dia sampai mati dengan pedangmu. Saudara Suan, kami mendukungmu. Para murid distrik selatan bersamamu. Suara itu sangat keras sehingga tidak lebih lemah dari suara kelompok kekuatan ilahi. Banyak murid yang telah maju tidak bisa tidak melihat ke belakang. Hei hei, aku tidak menyangka selain tiga kekuatan besar, akan ada seseorang dengan reputasi seperti itu. Aku menantikannya. Di dekat tribun penonton emas, seorang pemuda berpakaian hitam tertawa. Apa? Kamu ingin mengikatnya? Kata pemuda di sampingnya. Saya hanya melihat. Pemuda berbaju hitam tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia melihat ke panggung. Nak, sepertinya banyak orang yang mendukungmu. Aku ingin tahu apakah mereka akan sedih saat kamu dikalahkan. Sui Hua King mencibir. Menurutnya, Lin Suan berani mencuri perhatiannya. Dia hanya mencari kematian. Saya akhirnya tahu mengapa kalian semua ingin bergabung dengan Divine Might Group. Lin Suan berkata tanpa ekspresi. Mengapa? Sui Hua King bertanya tanpa sadar. Karena kalian semua idiot. Apakah kalian akan mati jika tidak berbicara omong kosong saat bertarung? Lin Suan memutar matanya. Baiklah, nak, aku secara resmi memberitahumu sekarang bahwa aku sedang marah. Sui Hua King berkata dengan dingin. Konsekuensinya adalah kamu harus berbaring. 50 Sui Hua King berteriak dengan marah, dan kekuatan roh kuning muda keluar dari tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Gelombang udara di sekitarnya menyebar. Di telapak tangannya, bola kekuatan roh kuning berputar dengan kecepatan tinggi, membentuk bila angin yang tajam, sangat sombong. Seribu bilah telapak tangan. Sui Hua King mendorong telapak tangannya ke arah Lin Suan, dan angin tajam dari telapak tangannya seperti ribuan bilah, membuat suara yang dalam. Peng! Lin Suan sekuat gunung tai, dan tangan kanannya tiba-tiba meledak. Pukulan ini menggunakan seluruh otot di tubuhnya, dan kekuatannya terkonsentrasi pada tinjunya sesuai dengan seni pedang petir. Kedua sosok itu bertabrakan, dan gelombang energi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Penonton di panggung depan terpesona oleh angin kencang ini. Di atas panggung, Lin Suan setinggi gunung, dan wajahnya setenang air tanpa sedikitpun perubahan. Di sisi lain, Sui Hua King didorong mundur beberapa langkah, dan napasnya menjadi cepat. Penonton di tribun merasa merinding, terutama para murid dari Godly Might Group. Mereka jelas tentang kekuatan Sui Hua King. Dia berada di puncak periode kondensasi denyutna di tingkat kelima, dan telapak tangan seribu bilahnya dipraktikkan hingga tahap kesuksesan besar. Dalam keadaan normal, dia bahkan bisa melawan murid periode kondensasi nah di tingkat ke-6, tapi sekarang dia didorong mundur oleh satu pukulan. Duan Fei, Jiang Yulong, dan yang lainnya juga terkejut. Bahkan Kian, R yang diam memandang Lin Suan beberapa kali lagi. Jika kita tidak menyingkirkan anak ini, dia akan menjadi bencana. Jiang Yulong tiba-tiba teringat perjanjiannya dengan Lin Suan. Dia sudah melupakannya, tapi penampilan menakjubkan Lin Suan membuatnya ingat. Sialan orang ini, bagaimana dia bisa sekuat itu? Wajah Sui Hua King jelek. Dia sudah mengatakan bahwa dia ingin Lin Suan merangkak keluar dari sini. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka dia akan kehilangan muka. Langkah Angin Kuning Sui Hua King berlari cepat, dan tubuhnya menjadi kabur. Secara bertahap, bayangannya muncul di atas panggung. Angin menghancurkan dunia. Sui Hua King, yang bergerak dengan kecepatan tinggi, menyerang lagi, menggabungkan angin dari telapak tangannya ke dalam gerakannya. Awalnya, teknik gerakannya adalah seni bela diri peringkat kuning menengah, dan teknik telapak tangannya juga merupakan seni bela diri peringkat kuning menengah. Namun ketika keduanya digabungkan, kekuatannya menembus peringkat kuning pertengahan, dan samar-samar memiliki kekuatan seni bela diri peringkat kuning tinggi. Bocah ini punya beberapa ide. Jiang Yulong berkata dengan sungguh-sungguh. Lin Suan menarik napas dalam-dalam ketika dia merasakan angin kencang datang dari telapak tangan. Kemudian, dia menginjakan kakinya ke tanah dan berlari ke depan. Guntur bergulir. Tinju kanannya ditinju tanpa gerakan apapun. Itu murni mengandalkan kekerasan untuk menghancurkan lawannya. Ledakan. Angin palem yang sangat dibanggakan Sui Hua King bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Lin Suan. Itu hancur seperti porselen yang sangat indah. Engah. Tubuhnya meluncur mundur lebih dari 10 meter dan terbang keluar dari ring, jatuh ke tanah. Kekuatan yang sangat kuat. Beberapa murid yang telah maju mulai memperhatikan Lin Suan dan diam-diam memperkirakan kekuatannya. Beberapa dari mereka sudah menganggapnya sebagai lawan dan mulai mencari kelemahannya. Duan Fei menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka budak pedang kecil yang dia temui tiga bulan lalu akan tumbuh sedemikian rupa. Sepertinya situasi Godly Might Group Mu tidak terlalu bagus. Luo Yi tertawa sambil menyilangkan tangannya. Hah. Wajah Yan Kong Muram. Dia tidak sabar untuk naik dan membunuh Lin Suan. Mata Jiang Yulong berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ada pun sangguan Liu Yun yang menduduki peringkat pertama. Ia memejamkan mata dan merenung. Seolah tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Kompetisi berlanjut. Para murid di atas ring bertarung dengan sekuat tenaga. Cahaya cemerlang meluap, fluktuasi energi spiritual yang menakutkan, dan sorak-sorai mengguncang langit. Kemunculan Duan Fei mendorong adegan tersebut hingga mencapai klimaksnya. Wajah tampannya sudah cukup untuk membunuh sebagian besar murid perempuan. Ditambah dengan gelar empat pahlawan sekte luar, seluruh lapangan latihan seni bela diri memanggil nama Duan Fei. Orang ini, setelah memasuki sekte dalam, adalah bibit yang cukup bagus, kata seorang pemuda berpakaian hitam di dekat tribun emas. Tapi dia anggota grup tempur. Aku khawatir kamu tidak bisa memburunya, kan? Pemuda di sampingnya tidak menahan diri. Huff. Tiga organisasi besar apa? Itu hanya nama yang dibuat oleh sekelompok orang yang bosan. Situasi di luar sangat mendesak. Hubungan yang paling aman jelas dalam kelompok kecil, kata pemuda berpakaian hitam. Pemuda di sampingnya menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tidak mengatakan apapun. Di arena emas, beberapa tetua sekte memandang ke arah Duan Fei dan terkekeh sambil berkata, beberapa orang baik telah muncul dalam kompetisi seleksi kali ini. Oh, aku ingin tahu yang mana yang disukai Pena Tuali. Menurutku empat pahlawan sekte luar cukup bagus, kata Tetuali sambil tersenyum. Dasar rubah tua, kamu terlalu rakus. Sesepuh lainnya meniup janggutnya dan berkata, menurutku sepuluh besar masih cukup bagus. Oh, Fang, menurutmu anak kecil mana yang cukup baik? Seseorang bertanya pada Pena Tua Fang. Pena Tua Fang mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, saya pikir Lin Suan cukup bagus. Bagaimana menurut Anda? Lin Suan, saya tidak ingat. Para tetua menggelengkan kepala. Pena Tua Fang tidak keberatan. Dia mengubah topik dan berbicara ke arah lain. Di atas ring, Duan Fei bergerak seperti embusan angin. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Pada akhirnya, lawannya tercengang. Ketika Duan Fei turun dari ring, banyak murid perempuan berteriak. Hal ini membuat Jiang Yulong sangat tidak senang. Saat dia naik ring, lawannya kurang beruntung. Dia dikirim terbang oleh pedang dan terus muntah darah. Setelah itu, Sen Kianer, Yan Kong, Luo Yi, Tang Yu, dan yang lainnya naik ring dan menang. Namun, saat wasit mengumumkan babak selanjutnya, seluruh lapangan latihan pencaksilat tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya ada satu nama yang bisa memiliki kekuatan magis seperti itu, yaitu Sangguan Liu Yun. Lawannya adalah nomor 23, namun lawannya langsung menyerah, yang membuat semua orang merasa cukup kecewa. Babak kedua berakhir dan babak ketiga dimulai. Untungnya, Yin King Yi mendapat selamat tinggal sekali lagi. Ini membuatnya sedikit linglung, dan itu membuat banyak murid iri sampai mati. Di babak ketiga, para kontestan yang menduduki peringkat teratas kembali menampilkan kekuatannya yang dahsyat. Di arena ketiga, murid nomor 15, Wei Yong, memandang Jiang Yulong dengan ngeri. Satu gerakan, hanya satu gerakan, dan dia dikalahkan. Dia tidak berani dan tidak berdaya. Namun, dia tidak berani menantang lagi. Di arena pertama, murid nomor 17, Guo Fang Wu, menggerakkan pedang panjangnya. Cahaya pedang yang indah memenuhi seluruh ruangan. Dia menikam 1300 kali berturut-turut. Bahkan kekosongannya bergetar, tapi dia tidak menyentuh sudut pakaian Duan Fei. Setelah 1300 serangan pedang, Duan Fei mengirimnya terbang hanya dengan satu telapak tangan. Di arena kelima, lawan Lin Suan adalah Luo Yi. Haha, saudara Lin, aku tidak menyangka kamu dan aku akan bertempur seperti itu. Luo Yi tertawa. Ya, Lin Suan tidak bisa menahan nafas. Dia ingat ketika pertama kali datang ke ruang tugas, dia mengenal Luo Yi. Belakangan, gerak kaki Luo Yi membangkitkan minatnya. Saya harap kakak senior Luo tidak menunjukkan belas kasihan. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Luo Yi tercengang. Biasanya jika mereka sopan, mereka akan mengatakan bahwa mereka mengharapkan belas kasihan. Namun, Lin Suan sebenarnya mengatakan bahwa dia mengharapkan belas kasihan. Namun, dia tahu bahwa Lin Suan mengatakan itu karena dia tidak ingin dia merasa was-was. Saudara Lin terus terang. Kalau begitu saya tidak akan sopan. Luo Yi tertawa keras. Dia mengambil langkah ke depan, dan seperti bayangan yang berkedip-kedip, tubuhnya langsung muncul di depan Lin Suan. Terima kasih telah menonton.